Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtuber Apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walabiat Dan teman-teman guru yang sedang mengikuti Persiapan guru penggerak ya Kali ini kita akan membahas tentang Soal Tes bakat sekolastik Untuk Mengikuti program Tes guru penggerak ya Mari kita bahas bersama-sama Semoga bermanfaat Nomor 1 Semua pegawai negeri berpakaian seragam Sebagian pegawai negeri menggunakan dasi Kesimpulannya A. Sebagian pegawai negeri bersepatu B. Sebagian pegawai negeri berjas C. Sebagian pegawai negeri berseragam dan berdasi D. Sebagian pegawai negeri berseragam tapi tidak berdasi B. Sebagian pegawai negeri berseragam dan bertopi Jawabnya adalah C. Sebagian pegawai negeri berseragam dan berdasi Nomor 2 Semua ikan dapat berenang di dalam air Ikan terbang dapat terbang di atas air Kesimpulan A. Semua ikan dapat terbang B. Kecuali ikan terbang Semua ikan dapat berenang C. Sementara ikan dapat berenang dan terbang di atas air D. Semua ikan dapat bernafas di dalam air E. Tidak ada jawaban yang betul Jawabnya adalah C. Sementara ikan dapat berenang dan terbang di atas air 3. Semua penyanyi dapat bermain piano Semua pemain gitar adalah mahasiswa Kesimpulan A. Sebagian penyanyi tidak dapat bermain gitar B. Sebagian mahasiswa tidak dapat bermain piano C. Semua penyanyi dan mahasiswa tidak dapat bermain drum D. Semua penyanyi adalah mahasiswa E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabnya adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Nomor 4 Semua dokter dapat membuat resep Beberapa dokter ahli kandungan adalah penggemar lukisan Kesimpulannya A. Semua dokter adalah dokter kandungan B. Semua dokter adalah penggemar lukisan C. Penggemar lukisan pastilah dokter kandungan D. Beberapa dokter kandungan yang dapat membuat resep Adalah penggemar lukisan E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabnya adalah D. Beberapa dokter kandungan yang dapat membuat resep Adalah penggemar lukisan 5. Semua pemain sepak bola dilarang memegang bola Selama permainan Penjaga gawang sepak bola boleh memegang bola Kesimpulan A. Penjaga gawang bukan pemain sepak bola B. Semua pemain sepak bola adalah penjaga gawang C. Pemain sepak bola yang boleh memegang bola adalah penjaga gawang D. Penjaga gawang tidak boleh menendang bola E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Pemain sepak bola yang boleh memegang bola adalah penjaga gawang Akan lebih baik lagi kalau kesimpulan ini kita sempurnakan menjadi Pemain sepak bola yang boleh memegang bola saat pertandingan adalah penjaga gawang Nomor 6 Semua komputer memiliki layar monitor TV memiliki layar monitor Kesimpulan A. TV adalah komputer B. Komputer adalah TV C. Sebagian komputer adalah TV D. Sebagian TV adalah komputer E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah C. Sebagian komputer adalah TV Nomor 7 Kesedihan membuat orang menangis Kebahagiaan sering membuat orang menangis Kesimpulan A. Kebahagiaan selalu dirayakan orang dengan cara menangis B. Orang sedih jika menangis menjadi bahagia C. Orang dapat menangis saat sedih ataupun bahagia D. Orang bahagia yang menangis akan berubah menjadi sedih E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah C. Orang dapat menangis saat sedih ataupun bahagia 8. Semua perempuan suka bunga mawar Semua bunga mawar berduri Kesimpulannya A. Semua perempuan takut duri B. Sebagian perempuan suka bunga anggrek C. Tidak ada bunga mawar yang disukai perempuan Yang tidak berduri D. Jika tidak berduri Bunga mawar tidak disukai perempuan E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah C. Tidak ada bunga mawar yang disukai perempuan Yang tidak berduri Nomor 9 Semua pegawai negeri dapat berbahasa Inggris Beberapa pegawai negeri yang menduduki jabatan Eslon 1 Pandai berpidato dalam bahasa Belanda Kesimpulan A. Semua pegawai negeri yang dapat berbahasa Belanda Tidak menduduki jabatan Eslon 1 B. Semua pegawai negeri yang menduduki jabatan Eslon Pasti dapat berbahasa Inggris C. Beberapa pegawai negeri yang dapat berbahasa Inggris Pasti tidak menduduki jabatan Eslon D. Semua pejabat dapat berbahasa Belanda E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah C. Beberapa pegawai negeri yang dapat berbahasa Inggris Pasti tidak menduduki jabatan Eslon Nomor 10 Semua dosen memiliki komputer Beberapa komputer pada dosen Dapat terkoneksi ke internet secara otomatis Di area hotspot Kesimpulan A. Semua dosen memiliki koneksi ke internet secara otomatis B. Komputer sama dengan hotspot C. Jika di area hotspot Beberapa dosen dapat membuka email Dengan komputer mereka D. Komputer para dosen adalah komputer canggih E. Tidak ada yang benar Jawabannya adalah C. Jika di area hotspot Beberapa dosen dapat membuka email Dengan komputer mereka Nomor 11 Semua burung dapat terbang Kapal terbang juga dapat terbang Kesimpulan A. Kapal terbang adalah burung B. Tidak semua yang terbang adalah burung C. Kapal terbang dan burung Sama-sama memerlukan bahan bakar D. Seberapa burung dapat terbang secepat kapal terbang E. Tidak dapat diambil kesimpulan Dari dua pernyataan di atas Jawabannya adalah B. Tidak semua yang terbang adalah burung Dua belas Semua ular memiliki bisa yang mematikan Ular piton tidak memiliki bisa Kesimpulan A. Ular piton sebenarnya bukan ular B. Ular piton adalah ular langka C. Beberapa ular tidak memiliki bisa D. Ular berbisa ditakuti piton E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah C. Beberapa ular tidak memiliki bisa Tiga belas Semua manusia tidak memiliki tanduk dan cakar Semua macan adalah pemakan daging Kesimpulan A. Manusia pada dasarnya satu famili dengan macan Karena sama-sama suka makan daging B. Macan dan manusia sama-sama tidak bertanduk C. Macan dan manusia dapat saling memakan D. Manusia lebih ganas dibanding macan E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Nomor 14 Semua pemimpin memiliki pengikut Semua pemimpin yang baik dicintai pengikutnya Kesimpulan A. Semua pemimpin pasti dicintai pengikutnya B. Semua pemimpin pasti mencintai pengikutnya C. Beberapa pemimpin bukan pemimpin yang baik D. Beberapa pemimpin mencintai pengikutnya A. Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawabannya adalah A. Tidak dapat ditarik kesimpulan 15. Semua makhluk hidup pasti mati Batu bukan makhluk hidup Kesimpulan A. Batu tidak dapat mati B. Batu dapat berevolusi menjadi makhluk hidup C. Batu dapat dihuni oleh makhluk hidup D. Batu lebih dekat dari makhluk hidup E. Tidak dapat disimpulkan Jawabannya adalah A. Batu tidak dapat mati Nomor 16 A. Ayah Amir Hendak berpergian ke Solo Dengan Menggunakan mobil Sedangkan Amir akan menggunakan sepeda motor Jarak rumah Amir dengan kota Solo Sejauh 120 km A. Ayah Amir berencana berangkat jam 7.00 Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Jika kecepatan Amir rata-rata 90 km per jam Maksimal jam berapakah Amir harus berangkat Agar bersama-sama dengan ayahnya tiba di Solo A. 7.30 B. 7.35 C. 7.40 D. 7.45 E. 7.50 Jawabannya adalah C. 7.40 17 Ida ke supermarket setiap 4 hari sekali Dia setiap 5 hari sekali Dan Pirza setiap 8 hari sekali Jika pada tanggal 1 Agustus 2004 Mereka bersama-sama pergi ke supermarket Maka pada tanggal berapa mereka akan pergi bersama-sama lagi ke supermarket Jawab A. 13 September 2004 B. 12 September 2004 C. 11 September 2004 D. 10 September 2004 E. Tidak ada jawaban yang benar Jawabannya adalah D. 10 September 2004 Kelompok siswa mempunyai hobi olahraga renang Badminton Dan tenis Olahraga renang diikuti 15 siswa Badminton 17 siswa Dan tenis 20 siswa Olahraga renang dan badminton Diikuti 7 orang Badminton dan tenis juga 7 orang Sedangkan olahraga renang dan tenis Diikuti oleh 12 orang Siswa yang mempunyai hobi renang Badminton dan tenis berjumlah 5 orang Banyaknya siswa dalam kelompok tersebut adalah A. 31 siswa B. 52 siswa C. 37 siswa D. 33 siswa E. 26 siswa Jawabannya adalah Kota A. 31 siswa 19 Perjalanan dari kota A ke kota B Membutuhkan waktu Tempuh minimal 6 jam Dengan perahu motor Ayah pergi ke kota B seminggu sekali Dan memakan waktu 7 jam Pemberangkatan perahu motor Dari kota A ke kota B Dijadualkan 2 kali seminggu Maka kesimpulan yang benar adalah A. Ayah naik perahu motor ke kota B B. Waktu tempuh ayah pulang pergi 14 jam C. Ayah mungkin naik perahu motor ke kota B D. Kota A dan kota B terletak di pinggir sungai E. Ayah bermukim di kota A Jawabnya adalah B. Waktu tempuh ayah pulang pergi 14 jam 20. Selembar papan mempunyai panjang 6 kaki dan dipotong-potong selebar 6 inci Menjadi berapa potong papan tersebut? A. 24 B. 20 C. 18 D. 12 E. 8 Jawabnya adalah D. 12 Penjelasannya 1 kaki sama dengan 30 cm 6 kaki sama dengan 6 x 30 cm sama dengan 180 cm 6 inci sama dengan 2,5 cm sama dengan 15 cm Maka untuk potongan papan 180 cm per 15 cm sama dengan 12 potongan 21 Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 600 ribu rupiah Menjual tersebut menjual 40 buah durian dengan harga masing-masing 7 ribu rupiah Menjual 52 buah durian dengan harga masing-masing 6 ribu rupiah Dan sisanya ternyata busuk Berapakah Besarnya kerugian atau keuntungan pedagang tersebut? Jawab A. Untung 8 ribu rupiah B. Untung 18 ribu rupiah C. Rugi 8 ribu rupiah D. Rugi 18 ribu rupiah E. Tidak untung tapi juga tidak rugi Jawabnya adalah C. Rugi 8 ribu rupiah 22 Kota A sejauh 180 km dari kota B Cerita 1 berangkat Dari kota A Menuju kota B jam 7.00 Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Cerita 2 berangkat Dari kota B Menuju kota A 30 menit kemudian Dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam Maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Kereta 1 lebih dahulu sampai di kota B D. Kereta 2 lebih dahulu sampai di kota A C. Kereta 1 dan 2 bersamaan sampai di kota tujuan D. Kereta 1 dan 2 berpapasan pada jam 9.00 E. Kereta 1 dan 2 berpapasan pada jam 8.30 Jawabnya adalah Kereta 2 kereta 2 lebih dahulu sampai di kota A 23 Seorang pedagang membeli 2 kuintal beras Dengan harga 2.750 rupiah per kilogram Setelah beras tersebut terjual habis Ternyata dia memperoleh uang sebesar 620 ribu rupiah Maka Persentase keuntungan pedagang tersebut adalah A. 11% B. 11,5% C. 11,7% D. 12% E. 12,7% Jawabnya adalah E. 12,7% 24 Usia seorang ayah saat ini 6 kali lebih banyak Dibandingkan usia anaknya Saat usia ayah mencapai 50 tahun Perbandingan usia ayah dan anak adalah 2 berbanding 1 Berapa perbandingan usia anak dan ayah pada saat ini? A. 1,5% B. 1,6% C. 5,1% D. 6,1% E. Tidak ada jawaban yang benar Jawabnya adalah D. 6,1% 25 Seorang pedagang kain menjual 2 lembar kain batik Dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 96 ribu rupiah Setelah dihitung Ternyata pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 25% Berapakah harga pembelian selembar kain batik? A. 65 ribu rupiah B. 75 ribu rupiah C. 64 ribu rupiah D. 70 ribu rupiah E. 74 ribu rupiah Jawabnya adalah C. 64 ribu rupiah 26 Amir berangkat ke sekolah jalan kaki sejauh 1,5 km Dengan kecepatan rata-rata 50 m per menit Jika pintu gerbang sekolah ditutup Tepat jam 7.30 Jam berapa maksimal Amir Harus berangkat dari rumah Agar tidak tertutup pintu pagar sekolah? A. 600 B. 630 C. 645 D. 659 E. 700 Jawabnya adalah D. 659 27 Seorang tukang bangunan Akan membuat dinding menggunakan 600 batu bata Yang berukuran 2 desimeter 6 cm Dan Tebal 5 cm Dengan upah 5 ribu rupiah Per meter persegi Berapa upah yang akan diterima oleh tukang bangunan tersebut? A. 30 ribu B. 36 ribu C. 90 ribu D. 128 ribu E. 18 ribu Jawabnya adalah B. 36 ribu Nomor 28 Saat Berenang setiap 4 hari sekali Bayu Berenang setiap 6 hari sekali Dan Dito berenang Setiap 9 hari sekali Apabila pada tanggal 10 Juli 2004 Mereka berenang bersama Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama lagi? A. 15 September 2004 B. 15 Agustus 2004 C. 17 September 2004 D. 17 Agustus 2004 E. Tidak ada jawaban yang benar Jawabnya adalah B. 15 Agustus 2004 29 Kota A berada 10 km di sebelah utara kota F Sedangkan kota E berada di sebelah timur kota F Sejauh 10 km 20 km di sebelah selatan Kota E terdapat kota D Kota B terdapat 10 km di sebelah selatan kota C Yang berjarak 10 km di sebelah timur kota D Amin berangkat dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 8.15 Melalui kota-kota F E D K Dan Tiba di kota B Pada pukul 10.03 Maka berapa km ke jarak yang sudah dia tempuh A. 50 km B. 60 km C. 70 km D. 80 km E. 90 km Jawabnya adalah A. 50 km 30 Paman memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 950.000 Berapakah gaji yang diterima paman setiap bulannya Apabila besarannya penghasilan tidak kena pajak adalah Rp. 360.000 Dan besarannya pajak penghasilan adalah 10% Jawab A. 890.000 B. 891.000 C. 892.000 D. 893.000 E. 894.000 Jawabnya adalah B. 891.000 Demikian soal tes bakat sekolastik ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi